Intro Acara Wisuda Unkrip yang ke-23 tersebut berlangsung di ruangan lantai 1 Swiss Bell Hotel Kota Palangkaraya beberapa waktu yang lalu. Wisuda tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun ini peserta Wisuda tidak mengikut sertakan orang tua untuk mendampingi anak tercinta saat menerima toga karena penyebaran COVID-19 yang mewapah dan masih merajalela. Namun orang tua hanya bisa menyaksikan lewat daring Zoom meeting. Dr. Andes Benius MM menambahkan, jangan pernah patah semangat walaupun di lana pandemi COVID-19. Ia berharap para dosen dapat membantu dan lebih meningkatkan pelajaran mandiri. Benius juga meminta agar supaya mahasiswa lebih kreatif dan berinovasi di tengah pandemi. Jangan pasrah dengan keadaan. Hanya saya, kita agak terlambat mengharapkan pendidikan vokasi. Tapi untuk berdepan pendidikan vokasi akan saya prioritaskan. Apalagi kalau penelitian keberanian kita. Jadi saya tidak bicara banyak yang terkait masa lalu gitu ya. Tapi saya ingin membuat masa depan untuk kita harus lebih baik gitu. Jangan kita melihat masa lalu. Kalau kita melihat masa lalu, tidak akan bersama-sama lagi. Oke, itu saja. Dari Universitas Kristen Palangkaraya, Alexius Jaca melaporkan.